Penerapan tilang elektronik atau e-tilang, pihak ditelantas Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI tengah gencar melakukan sosialisasi serta uji coba di beberapa titik di buku kota. Salah satunya di kawasan MH Tamrin. Ya, uji coba awal e-tilang dilakukan dengan memasang kamera CCTV di dua titik, yakni simpang patung kuda dan simpang sarina. Dan untuk mengetahui hal itu, kita bergabung dengan reporter Felmi Lobela dan curu kamera Ade Herman serta pilot drone Mohasin Jalal dari kawasan Sarina, Jakarta Pusat. Ya, Felmi, seperti apa jalannya sosialisasi e-tilang dan kapan rencananya akan mulai diberlakukan? Ya, Andra dan juga pemirsa jelang penerapan e-tilang atau tepatnya tindakan langsung terkait dengan aturan lalu lintas atau yang disebut dengan e-tilang ini memang pemerintah baik dari Pemprov DKI Jakarta bersama dengan ditelantas Polda Metro Jaya saat ini tengah gencar mempersiapkan sejumlah hal terkait dengan uji coba dan juga sosialisasi e-tilang ini. Memang direncanakan sebelumnya bahwa launching dari e-tilang ini sendiri direncanakan akan di-launching ataupun diterapkan uji cobanya pada 22 September yang lalu. Namun karena memang ada pengunduran jadwal terkait dengan adanya persiapan jelang ASEAN Paragames ini maka jadwal sebelumnya yang harusnya dilakukan pada 22 September yang lalu ini diundur sampai dengan awal Oktober mendatang. Dan saat ini memang sama sekali belum dilakukan baik itu uji coba maupun sosialisasi. Namun pastinya berbagai bentuk peringatan ini terus dilakukan baik dari pihak polisi yang dalam hal ini lalu lintas dan juga dalam hal ini dinas berhubungan dengan awalnya ini sudah memasang di kawasan Tamrin atau tepatnya di kawasan Sarina Jakarta Pusat ini sebanyak 2 CCTV. 2 CCTV ini sendiri memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan CCTV-CCTV yang biasanya dipasang di traffic light atau lampu lalu lintas. Nah kalau kita melihat di sini juga selain sudah dipasang terlebih dahulu 2 CCTV yang ada di kawasan Sarina ini memang peringatan yang lain yang juga sudah diberikan oleh pihak ditelantas terkait dengan adanya atau akan diterapkannya penerapan itilang ini dengan dipasangnya pengeras suara di perempatan Simpang Sarina ini dimana dari pengeras suara tersebut akan terus diberikan peringatan bagi setiap pengendara lalu lintas yang melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran sederhana seperti misalnya jika mereka berhenti pada saat lampu lalu lintas berwarna merah ini sama sekali tidak boleh berhenti tepat di marka jalan apalagi melewati marka jalan dan harus diberikan peringatan berupa para pengendara ini harus memarkirkan atau memberhentikan kendaraan mereka sebelum tanda marka jalan hal ini memang menjadi salah satu peringatan jelang penerapan itilang nantinya selain itu juga memang marka jalan ini sebagai tempat nantinya agar para pejalan kaki khususnya para penyeberang jalan ini bisa melakukan kegiatan menyeberang jalan tepat di marka jalan tersebut dan memang dari pengeras suara tersebut juga pihak dari disub maupun ditelantas Polda Metro Jaya ini memberikan peringatan bahwa uji coba terkait dengan itilang ini akan segera diberlakukan secepat mungkin tepatnya pada awal Oktober mendatang dan tentunya CCTV ini langsung terkoneksi atau terhubung dengan TMC atau pihak manajemen dari Polda Metro Jaya yang akan terkoneksi langsung dengan CCTV ini untuk melihat setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa uji coba pada awal Oktober mendatang Andra Iya Velmi lalu terkait CCTV bagaimana nantinya penerapan itilang menggunakan CCTV ini setelah mulai diberlakukan? Iya Andra terkait dengan penerapan dari CCTV ini seperti yang saya katakan di awal memang kalau dilihat dari kualitas CCTV ini memang berbeda dengan CCTV pada umumnya karena memiliki kualitas yang lebih tinggi dan pada penerapannya nanti bahkan pada uji coba pada awal Oktober mendatang bahwa CCTV ini akan mengambil foto wajah para pelanggar atau pengendara lalu lintas yang melakukan pelanggaran begitu selain itu juga nanti akan dilakukan pengambilan selain foto wajah juga dilakukan pengambilan nomor polisi kendaraan serta data-data alamat dari rumah pelanggar untuk kemudian dari pengambilan atau sensor yang diambil dari CCTV inilah kemudian kepolisian akan berikutnya melakukan langkah selanjutnya dengan mengirimkan surat pelanggaran ke rumah para pelanggar jika lo ketika nanti polisi atau kepolisian mengirimkan surat pelanggaran atau peringatan kepada pelanggar namun tidak digubris oleh pelanggar dalam waktu 2 pekan atau 2 minggu maka secara otomatis STNK dari pengendara yang melakukan pelanggar ini akan segera dilakukan pemblokiran terhadap STNKnya tersebut dan terkait dengan hal itu juga memang pada uji coba nantinya ini akan dilakukan secara bertahap bahwa uji coba nanti polisi akan lebih dahulu menerapkan penilangan atau tindakan langsung kepada kendaraan-kendaraan yang memiliki nomor polisi atau plat B atau yang berdomisili di Jakarta untuk selanjutnya nanti secara bertahap ke depannya bukan hanya kendaraan-kendaraan yang berdomisili atau memiliki plat B saja namun setiap kendaraan di luar dari Provinsi DKI Jakarta ini akan dilakukan tilang terhadap mereka dan akan terus dikoordinasikan terkait data dan alamat mereka dengan Kakor Lantas nantinya Demikian Andra Terima kasih reporter Felmi Lobela dan jurukamera AD Herman serta pilot drone Mungasin Jalal Mampulkan langsung dari kawasan Sarina, Jakarta Pusat